Power Bank Dan ditempatkan di bagasi kabin Penumpang yang membawa Power Bank di atas 20 ribu mili amper Harus mendapatkan persetujuan maskapai Penumpang juga dilarang untuk melakukan pengisian daya menggunakan Power Bank Selama penerbangan berlangsung Sebelumnya sebuah kebakaran terjadi di kabin pesawat China Southern Airlines Saat tengah berada di Bandara Guangzhou pada akhir Februari lalu Meski tidak ada korban jiwa Namun insiden ini membuat penerbangan menuju Shanghai tertunda hingga 3 jam Kebakaran terjadi akibat Power Bank yang tengah mengisi daya handphone dan laptop terbakar Masih di bulan yang sama, sebuah Power Bank tiba-tiba meledak dan terbakar Sesaat setelah pesawat Aeroflot dari Moskow mendarat di Volgograd Api bisa dipadamkan kurang dari 1 menit Kebakaran juga terjadi akibat Power Bank yang tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar Tim Liputan Transmedia